Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Coding Partner, belajar coding kekinian. Kali ini kita akan membahas yaitu pemograman C++. Yang sebelumnya kita telah membahas yaitu Laravel, PHP. Tetapi kita sekarang ini akan membahas yaitu pemograman yang berbeda yaitu adalah C++. C++ ini adalah pemograman yang sudah cukup lama yaitu pada tahun 1970-an oleh Bijarni Stars Up di Amerika. Pemograman C++ ini adalah pengembangan dari bahasa sebelumnya yaitu bahasa C. Dikembangkan menjadi bahasa pemograman C++. Bahasa pemograman C++ ini sangat bermanfaat sekali ketika kalian membuat beberapa proyek. Untuk membuat game, aplikasi web, aplikasi desktop, dan aplikasi berbasis mobile. Inilah 4 manfaat dari bahasa C++. Tidak seperti bahasa pemograman PHP yang hanya digunakan untuk membuat pemograman web, berbasis web. Jadi kali ini kita akan membahas bahasa pemograman C++ dengan 4 proyek tadi. Tetapi kita sekarang akan membahas pemograman C++ itu dari dasar. Kita akan membahas dari perkenalan dari bahasa C++ itu sendiri, conditional, variable, dan looping untuk pemograman C++. Nanti kita akan, ke depan kita akan membuat pemograman yaitu berbasis desktop menggunakan C++. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Coding Partner ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Oke teman-teman semua, sekarang kita buka untuk Visual Studio. Kita langsung saja praktekan. Sekarang kita buka Visual Studio untuk C++. Sekarang saya menggunakan Visual Studio 2019. Sekarang kita langsung ke Create New Project. Di sini pilih kalian cari di search adalah Console. Console Application. Disini ada yang C-Sub sama C++. Kita pilih yang C++. Kita pilih yang C++. Ada juga yang .NET. Disini ada C-Sub juga untuk .NET. Disini kalian pilih yang Console App. C++. Terus selanjutnya, next. Disini ada Console Application 1. Disini kita sample aja ya. Sample 1. Atau Tutorial 1. Disini contoh saja, saya kasih Tutorial 1. Untuk penyimpanannya, kita pilih Set Cloud. Foldernya disini. Biar satu directory. Sudah, kalau sudah, kita sedang Create Project. S ini sudah muncul. Yang pertama tampil yaitu adalah Hello World. Hello World, disini. Disini sudah, Iostream-nya sudah terbuat. Function-nya, Man-nya sudah terbuat. Nanti kita coba untuk, kesini ya. Untuk Debug, Start Debugging. Disini. Maka Output-nya akan terpilih disini ya. Kita lihat. Oke, karena ini menggunakan Console untuk Windows. Disini ada, sudah tampil ya. Hello World. Hello World sudah tampil. Oke, selanjutnya. Kita akan mengenal dari C++. Disini ada, untuk Output-nya. Disini ada variable SDD-nya. Disini Cout-nya untuk Output dari Hello World. Kalau untuk yang slash N ini adalah untuk garis baru ya. Disini jangan lupa kalian pilih ini ya. Disini dalam bahasa pemograman, ini biasanya dalam operator ya. Dalam operator ini namanya bitwise shift. Bitwise shift, left, ada bitwise shift, right gitu. Disini ya. Ini adalah untuk mengeluarkan dari Hello World ini, Output-nya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu untuk variable dari C++. Ada beberapa variable yang digunakan di C++. Tapi disini diantaranya saya akan buat ini. Kali ini kita akan berkenalan dengan variable dari C++. Oke, baiklah. Sekarang kita disini, ini biarkan saja. Kita buat contoh adalah int. Int itu integer. Contoh kita buat variable my6, 5, terus double, 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 double itu flopped ya. Itu contoh adalah 8.9. Contoh, karena untuk yang ini harus ada tanda titik seperti ini ya. Untuk yang double ya. Untuk yang double. Oke, selanjutnya disini kita start. Contoh disini my letter namanya. Ini untuk text ya. Untuk text disini harus ada tanda kutip 1. Terus selanjutnya adalah boolean. Itu boolean. My boolean. True. Is dari boolean itu adalah bisa true or false ya. Sekarang kita akan mengeluarkan hasil dari output yang contoh kita mynome. Mynome kita akan keluarkan ya. Kita akan keluarkan. Ini kita hapus saja. Seperti ini. Mynome. Oke, sekarang kita start debugging. Ini akan memularkan hasilnya angka 5 ya. Angka 5. Kalau kita ganti menggunakan mynome. Kita save. Kita start debugging lagi. Ini akan menghasilkan angka 1 ya. Kalau false itu 0. Contoh kita isinya disini false. Oke, false. Maaf, false. Oke, save. Terus di debugging lagi. Ini akan menghasilkan 0. Jadi untuk true di boolean itu adalah 1 dan false itu adalah 0. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan condition dari C++. Disini kita contoh. Ini hapus saja. Sekarang kita buat sebuah variable integer. Contoh disini nama X saja ya. Nama variablenya disini 20. Buat variable yang kedua ini Y. Ini 30. Contoh. Terus kasih condition seperti ini. Terus X lebih besar dari Y. Seperti ini ya. Terus C out. Terus and then ininya. X is greater than X. Ini nya contoh 13 atau 12 ya. Jadi kita akan menghasilkan X itu lebih besar dari Y. Apakah benar ya. Kalau X ini kita tempatkan disini 20. Y disini 12. Apakah benar ini hasilnya adalah X is greater than Y. Kita start debugging lagi. Kita akan menghasilkan 0 ya. Akan menghasilkan 0. Seharusnya X is greater than Y. Kita test C out. Ini sudah benar. Akan menghasilkan 0. Oke kita debugging untuk yang C out ini. Is creating tadi. Hasilnya 0. Ternyata disini ada kesalahan. Disini kita belum menggunakan untuk outputnya ya. Using. Name. Names. Names. Namespace. Space. Std. Ini untuk output ya. Ini kalian harus menggunakan std. Oke kita debugging lagi. Apakah hasilnya. X is greeting than Y. Itu ya. Jadi. Itu dulu untuk membuat output. Apakah benar atau tidak ya. Kita debak kita kalau seandainya. X lebih kecil dari Y. Kita debugging lagi. Disini tidak tampil ya. Tidak tampil. Karena disini. Lebih kecil dari Y. Salah ya. Masa 20 lebih kecil dari Y. Itu untuk cara menggunakan. Dari kondisian C++. Sekarang kita akan membuat. Contoh adalah switch dari C++. Disini kita hapus saja. Hapus saja. Jadi ketika kalian buat itu harus. Ini harus ada ya. Ini wajib. Wajib. Dan function ini wajib juga. Terus kita buat. Integer. Terus day. Hari ya. Keempat. Hari kedua saja. Sampai kedua saja ya. Terus kita kasih switch. Switch. Day. Kalau seandainya dia. Day ini. Dua. Dia akan memilih. Kalau yang pertama adalah ada satu dulu ya. Day satu. Cout-nya. Adalah. Monday. Terus kita kasih break. Ini yang pertama. Terus kita kasih cash lagi yang kedua. Sama. Cout. Cout. Ini adalah. Terus. Day. Break lagi ya. Kita langsung debug. Terus kita kasih ketiga. Cout. Ini wet. Wetness day. Sudah. Kita kasih break. Jika dia dua. Dia akan menghasilkan. Tuesday ya. Disini ya. Kita langsung debug. Ini debug ya. Debug. Tuesday. Dia. Karena dia. Disini adalah angka dua. Kalau kita ganti disini angka satu. Kita save lagi. Kita debugging lagi. Maka disini adalah Monday. Seperti itu ya. Ini cara menggunakan switch di C++. Jadi seperti ini. Hasilnya. Yang ketiga. Sekarang kita akan membahas. Yaitu untuk proses looping dari C++. Kita disini. Ini. Biarkan. Kita hapus saja ini. Variable-nya masih integer. Ini kita ganti saja. Biar gampang diingat. Ini I ya. Terus while. Kita kasih sekarang pengulangan looping. Gunakan while. And I. Itu lebih kecil dari 5. Asial. Terus I. Ini untuk. Untuk space. Enter-nya. Terus untuk yang I++. Ini. Jadi. Sekarang kita jelaskan. Untuk. Variable I. Satu. Disimpan disini. Maka dia akan mengulang. Mengulang sebanyak. Empat kali. Karena disini satu. Sampai lima limanya. Nggak kehitung ya. Lima-nya nggak kehitung. Maka ini akan ditampung disini. Ini akan selalu diulang-ulang. Karena disini adalah I++ disini ya. Oke. Kita debug lagi. Start debugging. Yes. Oke. Oke. Kita belum set. Disini. Karena disini ada error ya. Karena disini kita belum tutup. Belum tutup variable I-nya tadi ya. Oke. Debuging lagi. Nah. Satu sampai empat. Karena kita disini menyimpan angka satu. Kalau disini kita menyimpan angka nol. Maka disini akan menghasilkan deretan lima. Lima kali ya. Dari nol sampai empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Disini kalau kita hapus ini. Maka itu tidak akan garis baru. Seperti tadi ya. Berurutannya. Jadi ke samping. Save dulu ya. Save dulu. Ininya. Sudah seperti ini. Debuging lagi. Nah. Ini akan ke samping gitu ya. Kalau seandainya. Slash untuk n itu dihilangkan. Sekarang kita akan lanjutkan untuk pengulangan menggunakan do. Tadi sekarang ini kita telah while. Ini telah kita bahas. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Kita lanjutkan untuk yang do. Pemrograman dasar ini sangat penting ya. Untuk dipelajari. Sebelum kalian membuat project yang bagus. Yang gede ya. Ini wajib dipelajari. Karena ini pasti ada gitu. Ketika kalian membuat contoh aplikasi. I++. Selanjutnya kita kasih while. Karena disini kita kasih while do ya. I itu lebih kecil dari 5. Ini kita hilangkan. Do while. Yang kita pakai adalah do while. Do while ya. Ini ya nanti akan disimpan disini. Dan akan disimpan disini. Nanti dia akan mengelempar dulu kesini ya. Sebanyak 5 kali. Nanti dia akan mengeluarkan. Ya I ini. Kita start debugging lagi. Dan kita. Yes. Mas ya. Hasilnya adalah 0 sampai 4. Mungkin disini ada yang kurang. Karena. Ya. Kalau ada tanda merah seperti tadi. Ini ada tanda merah nih. Ini tanda merah seperti ini ya. Nah ini ada expect. E ini adalah titik komanya belum. Disini. Debuging lagi. Ini ya. Sudah benar. Sekarang itulah cara untuk pemograman dasar menggunakan do while. Sekarang kita pemogramannya kita masuk ke untuk pengulangan menggunakan for. Disini kita hapus saja bisa menggunakan variable atau tidak. Kita tampung di luar. Di dalam saja ya. Contoh adalah for. Kita buka kurung seperti ini. Buat variable int integer. Buat i. 0. Terus i. Ini untuk for ya. Untuk for. i. i++. i++. Saya cout. i. Ini n ya. Nah ini seperti ini. Silahkan untuk di debugging. Ini ya. Hasilnya sama 0 sampai 4. Kalian bisa rubah disini. Contoh adalah 7 ya. Contoh 7. Kita start debugging lagi. Maka disini ada sampai 6 ya. Sampai 6. 7 nya tidak. Karena tidak. Disini adalah lebih kecil dari 7. Itu untuk beberapa proses untuk pengulangan. Disini biasanya digunakan untuk menampilkan data secara dari database. Untuk mengeluarkan hasil outputnya. Tadi tidak mengeluarkan satu-satu dari database. Tapi disini cukup panggil satu table. Ini akan dikeluarkan secara burutan seperti ini ya. Ini bisa kalian menggunakan text. Jadi disini contoh success. Disini di debugging lagi. Dan hasilnya adalah success sebanyak 6 kali. Seperti ini. Ini adalah untuk mengeluarkan output dari 4 ya. Oke baiklah. Inilah adalah untuk materi pemograman dasar dari C++. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Agar selalu update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama coding partner. Belajar coding kekinian. Kali ini kita akan membahas yaitu pemograman C++. Yang sebelumnya kita telah membahas yaitu Laravel. PHP. Tetapi kita sekarang ini akan membahas yaitu pemograman yang berbeda. Yaitu adalah C++. C++ ini adalah pemograman yang sudah cukup lama. Yaitu pada tahun 1970-an. Oleh Bijarni Stars Up di Amerika. Pemograman C++ ini adalah pengembangan dari bahasa sebelumnya. Yaitu bahasa B dan bahasa C. Dikembangkan menjadi bahasa pemograman C++. Bahasa pemograman C++ ini sangat bermanfaat sekali ketika kalian membuat beberapa proyek. Seperti proyek untuk membuat game, aplikasi web, aplikasi desktop, dan aplikasi berbasis mobile. Inilah empat manfaat dari bahasa C++. Tidak seperti bahasa pemograman PHP yang hanya digunakan untuk membuat pemograman web, berbasis web. Jadi kali ini kita akan membahas bahasa pemograman C++ dengan empat proyek tadi. Tetapi kita sekarang akan membahas pemograman C++ itu dari dasar. Kita akan membahas dari perkenalan dari bahasa C++ itu sendiri, conditional, variable, dan looping untuk pemograman C++. Nanti kita akan ke depan kita akan membuat pemograman yaitu berbasis desktop menggunakan C++. Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Coding Partner ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Oke teman-teman semua sekarang kita buka untuk Visual Studio. Kita langsung saja praktekan. Sekarang kita buka Visual Studio untuk C++. Sekarang saya menggunakan Visual Studio 2019. Sekarang kita langsung ke Create New Project. Di sini pilih kalian cari di search adalah console. Console application. Di sini ada yang C-sub sama C++. Kita pilih yang C++. Kita pilih yang C++. Ada juga yang .NET. Di sini ada C-sub juga untuk .NET. Di sini kalian pilih yang console.app C++. Terus selanjutnya next. Di sini ada console application 1. Di sini kita sample aja ya. Sample 1. Atau tutorial 1. Di sini contoh saja. Saya kasih tutorial 1. Untuk yang penyimpanannya kita pilih set cloud. Foldernya di sini. Biar satu directory. Sudah. Kalau sudah. Kita sedang create project. Di sini sudah muncul. Yang pertama tampil yaitu adalah Hello World. Hello World di sini. Di sini sudah Iostream-nya sudah terbuat. Function-nya. Main-nya sudah terbuat. Nanti kita coba untuk ke sini ya. Untuk debug. Start debugging. Di sini. Maka output-nya akan terpilih di sini ya. Kita lihat. Karena ini menggunakan console untuk Windows. Di sini sudah tampil ya. Hello World. Hello World sudah tampil. Oke selanjutnya. Kita akan mengenal dari C++. Di sini untuk output-nya. Di sini variable std-nya. Di sini C++-nya untuk output dari Hello World. Kalau untuk yang slash n ini adalah untuk garis baru ya. Di sini jangan lupa kalian pilih ini ya. Di sini dalam baksa pemograman. Ini biasanya dalam operator ya. Dalam operator ini namanya bitwish shift. Bitwish shift left. Ada bitwish shift right gitu. Di sini ya. Ini adalah untuk mengeluarkan dari Hello World ini output-nya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu untuk variable dari C++. Ada beberapa variable yang digunakan di C++. Tapi di sini di antaranya saya akan buat ini. Kali ini kita akan berkenalan dengan variable dari C++. Oke baiklah. Sekarang kita di sini biarkan saja. Kita buat contoh adalah int. Int itu integer. Contoh kita buat variable mainan. 5. Terus double. Double. Double itu flop. Contoh kita harus ada tanda titik seperti ini ya. Untuk yang double. Untuk yang double. Oke selanjutnya. Di sini kita start. Contoh di sini my letter namanya. Ini untuk text ya. Untuk text ya. Di sini harus ada tanda kutip 1. Terus selanjutnya adalah boolean. Itu boolean. My boolean. True. Isi dari boolean itu adalah bisa true or false ya. Sekarang kita akan mengeluarkan hasil dari output yang contoh kita mynome. Mynome kita akan keluarkan ya. Kita akan keluarkan. Ini kita hapus saja. Seperti ini. Mynome. Oke sekarang kita start debugging. Ini akan mengeluarkan hasilnya angka 5 ya. Angka 5. Kalau kita ganti menggunakan mynome. Bullion. Kita save. Kita start debugging lagi. Ini akan menghasilkan angka 1 ya. Kalau false itu 0. Contoh kita isinya di sini false. Oke. Maaf. Oke. Save. Terus di debugging lagi. Ini akan menghasilkan 0. Jadi untuk true di boolean itu adalah 1 dan false itu adalah 0. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan condition dari C++. Di sini kita contoh. Ini hapus saja. Hapus saja. Sekarang kita buat sebuah variable integer. Contoh di sini nama X saja ya. Nama variable-nya di sini 20. Buat variable yang kedua ini Y. Ini 30. Contoh. Terus kasih condition. Seperti ini. Terus X. Lebih besar dari Y. Seperti ini ya. Terus Cout. Terus and then. Ininya. X. Is greater. Dan ya. X. Ininya contoh. 13 atau 12 ya. Jadi kita akan menghasilkan X itu lebih besar dari Y. Apakah benar ya. Kalau X ini kita tempatkan di sini 20. Y di sini 12. Apakah benar ini hasilnya adalah X is greater than Y. Kita start debugging lagi. Kita akan menghasilkan 0 ya. Akan menghasilkan 0. Seharusnya X is greater than Y. Kita test Cout. Ini sudah benar. Tidak. 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 Oke kita debugging untuk yang Cout ini Screating tadi Hasilnya 0, ternyata disini ada kesalahan Disini kita belum menggunakan untuk outputnya Using namespace std Ini untuk output, kalian harus menggunakan std Oke kita debugging lagi Apakah hasilnya X is greeting dan Y Itu ya Jadi itu dulu untuk membuat output apakah benar atau tidak Coba kita kalau seandainya X lebih kecil dari Y Kita debugging lagi Disini tidak tampil ya Tidak tampil karena disini lebih kecil dari Y Salah ya Masa 20 lebih kecil dari Y Itu untuk cara menggunakan dari condition C++ Sekarang kita akan membuat contoh adalah switch dari C++ Disini kita hapus saja Ini Hapus saja Jadi ketika kalian buat itu harus Ini harus ada ya Ini wajib Wajib Dan function ini wajib juga Terus kita buat Integer Terus day Hari ya Keempat Hari-hari kedua saja Sampai dua saja ya Terus kita kasih switch Switch Day Kalau seandainya dia Day ini Dua Dia akan memilih Dia akan memilih Kalau yang pertama ada satu dulu ya Day Satu Coutnya Adalah Monday Terus kita kasih break Ini yang pertama Ini yang pertama Terus kita kasih cash lagi yang kedua Sama Cout Cout Ini adalah 還有 Tambah Day completes Ya Terus Selanjutnya kita kasih ketiga Quizen Chet Medical INI ala � 2 dia akan menghasilkan terus day ya di sini ya kita langsung debak ini debaknya debak atus day dia karena dia disini adalah angka 2 kalau kalau kita ganti disini angka 1 kita set lagi kita debugging lagi maka di sini adalah amandai seperti itu ya ini cara menggunakan switch di C++ jadi seperti ini hasilnya yang ketiga sekarang kita akan membahas yaitu untuk proses looping dari C++ kita disini ini biarkan kita hapus saja ini variabelnya masih integer ini kita ganti di sini saja biar gampang diingat menu i ya terus while kita kasih sekarang pengulangan looping gunakan i itu lebih kecil dari 5 let's see out terus i ini untuk untuk space enter nya terus untuk yang i++ ini jadi jadi sekarang kita jelaskan untuk variabel i1 disimpan di sini maka dia akan mengulang mengulang sebanyak 4 kali karena disini 1 sampai 55 nya nggak kehitung ya 5 nya nggak kehitung maka ini akan ditampung di sini ini akan selalu diulang-ulang karena di sini adalah i++ di sini ya oke kita debug lagi start debugging yes oke oke kita belum set disini karena disini ada error ya karena disini kita belum tutup belum tutup variable i nya tadi ya oke debugging lagi nah 1 sampai 4 karena kita disini menyimpan angka 1 kalau disini kita menyimpan angka 0 maka disini akan menghasilkan deretan 5 5 kali ya dari 0 sampai 4 1 2 3 4 5 disini kalau kita hapus ini maka gitu tidak akan garis baru seperti tadi ya berurutannya jadi ke samping save dulu ya save dulu ininya udah seperti nih nah debugging lagi nah ini akan ke samping gitu ya kalau seandainya slash untuk m itu di hilangkan Sekarang kita akan lanjutkan untuk pengulangan menggunakan do Tadi sekarang ini kita telah while Ini telah kita bahas Mungkin teman-teman sudah paham ya Kita lanjutkan untuk yang do Pemograman dasar ini sangat penting ya Untuk dipelajari sebelum kalian membuat project yang bagus Yang gede ya Ini wajib dipelajari Karena ini pasti ada gitu ketika kalian membuat contoh aplikasi I++ Selanjutnya kita kasih while Karena disini kita kasih while do ya I itu lebih kecil dari 5 Ini kita hilangkan Do while Yang kita pakai adalah do while Do while ya I ini ya nanti akan disimpan disini Dan akan disimpan disini Nanti dia akan mengelempar dulu kesini ya Sebanyak 5 kali Nanti dia akan mengeluarkan I ini Kita start debugging lagi Dan kita yes Hasilnya adalah 0-4 Mungkin disini ada yang kurang Karena Ya Kalau ada tanda merah seperti tadi Ini ada tanda merah nih Ini tanda merah seperti ini ya Nah ini ada expect Ini adalah titik komanya belum Di sini ya Di sini ya Di bagian lagi Di bagian lagi Ini ya sudah benar Sekarang itulah cara untuk pemograman dasar menggunakan do while Sekarang kita Sekarang kita Pemogramannya Kita masuk ke Untuk pengulangan Menggunakan for Di sini kita hapus saja Bisa menggunakan variable atau tidak Kita tampung di luar Di dalam saja ya Contoh adalah for Kita buka kurung seperti ini Buat variable Int integer Buat I Zero Cruise I Ini untuk for ya Untuk for I I++ I++ Saya Cout I Ini N Ini seperti ini Silahkan untuk di debugging Ini ya Hasilnya sama 0 sampai 4 Kalian bisa rubah di sini Contoh adalah 7 ya Contoh 7 Kita start debugging lagi Maka di sini ada sampai 6 ya Sampai 6 7 nya tidak Karena tidak Di sini adalah Lebih kecil dari 7 Itu untuk beberapa proses Untuk pengulangan Di sini biasanya digunakan Untuk menampilkan data Secara dari database Untuk Untuk mengeluarkan Hasil outputnya Tadi tidak mengeluarkan Satu-satu dari database Tapi di sini cukup Panggil satu Table Ini akan dikeluarkan Secara burutan Seperti ini ya Ini bisa kalian Menggunakan text Jadi di sini Contoh Success Di sini di debugging lagi Dan Hasilnya adalah Success Sebanyak 6 kali Seperti ini Ini adalah untuk Mengeluarkan output Dari 4 Oke Baiklah Inilah adalah Untuk materi Pemograman dasar Dari C++ Semoga bermanfaat Dan sukses selalu Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Agar selalu update Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.